Setelah kita mempelajari semua nikut, coba kita lihat adalah kalimat-kalimat yang sempurna di contoh di papan tulis ini. Ini adalah huruf alef, ini nun, dan ini yod, huruf taf, lamet, mem, yod, dalef. Coba kita lihat huruf alef dengan nikut A, dia menjadi bacanya A, nun dengan nikut I, ya atau ini seperti ini, titik dan yod, ini menjadi bacanya ani, artinya adalah saya. Kemudian kita lihat ini huruf taf dengan nikut A juga, ya, menjadi bacanya ta, lamet dengan sefa, menjadi bacanya tal, mem dengan titik satu dengan huruf yod, bunyinya i, dan dalet di akhiran menjadi talmid. Ini adalah sefa juga, ya, ingat bahwa semua huruf di akhir kata dalam bahasa Ibrani adalah sefa. Meskipun dia tidak diletakkan tanda sefa sebegini, itu artinya juga sefa. Ani talmid, artinya adalah saya pelajar. Contoh kedua, coba lihat, alef, taf, dan he, ya, coba lihat. Alef dengan bunyi A, menjadi bunyi A, taf dengan A, ya, menjadi bunyi ta, dan ini lihat he. He, tidak diberikan nikut di akhir kata, itu berarti sefa, sehingga bunyi menjadi atah, atah, mem dengan O, coba perhatikan, O bunyi O, mo, res, huruf res dengan E, coba ya, dan ini he, coba he adalah huruf terakhir juga disini, tanpa nikut, berarti adalah sefa. Sehingga bacanya, mo, re, ya, ata, mo, re, artinya, kamu adalah guru. Oke, coba, contoh yang ketiga, yang terakhir, coba kita lihat. Ini adalah huruf lamet dengan bunyi O, nikut O, coba, O. Kemudian, huruf mem dengan titik dua, seperti ini, yang berarti dia bunyi E, dan dalet, sefa, ya, tidak bernikut, berarti adalah sefa. Sehingga dia dibaca lomed, ya. Kita lihat kata berikutnya, huruf berikutnya adalah ain, dengan satu titik di bawah. Satu titik di bawah, berarti bunyi I, artinya ini bunyinya, I, kemudian sefa, huruf vet, huruf kedua dalam bahasa Ibrani, iv, res, dengan titik satu dan yod, bunyinya I, ivri, dan ini adalah taf, huruf terakhir, dalam satu kata Ibrani, yang artinya adalah sefa, sehingga bahasanya lomed ivrit, artinya belajar bahasa Ibrani. Demikianlah contoh-contoh, cara membaca dalam bahasa Ibrani, dengan bantuan nikut. Semoga kawan-kawan di rumah, mampu mempraktekan nikut-nikut yang ada, dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton!